Abadallah lennahid, abadallah lennahid, abadallah lennahid da'an khutal imali, darbuna darbun tawir, darbuna darbun tawir Pengusaha ekspo inovatif terampil amanah atau Peksita Membuka rumah UMKM di daerah Bekasi Timur Tepatnya di jalan Dukus Zamrut, Padurenan Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi Grand Opening rumah tersebut diadakan Rabu 14 Juni 2023 Yang diresmikan oleh istri PLT Wali Kota Bekasi, WIWi Hargono Dan Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Ingrid Kansil Kita ini rumah UMKM Peksita itu untuk mewadahi UMKM-UMKM di daerah Berkasi Timur dan sekitarnya Jadi pas kemarin kita bikin acara, salah satu kelurahan, yaitu di kelurahan C-Mulning Kebetulan ternyata banyak UMKM di sini yang belum, banyak belum non-Ilega itat Ataupun mungkin jauh aksesnya ke kota gitu ya Jadi kami bikin membuka rumah UMKM di sini Biar mereka, UMKM di sekitar sini, biar lebih dekat Ternyata banyak, kebetulan tenan yang masuk hari ini di sini juga ada Rp30.000 34 tenan yang sudah ikut join di rumah UMKM di sekitar jual Tapi sistemnya kita kurasi nilis produknya Jadi yang masuk di sini sudah pilihan insya Allah Kalau yang mau bergabung, boleh pertama-tama join dulu, gabung dulu dengan Peksita Masuk ke kita, kemudian silahkan menghubungi salah satu ponder Peksita untuk mendaftar Ostopitik jual di sini Dan mengikuti makanan kering, minuman, makanan basah, fashion Ataupun produk lainnya seperti patung, terus sabun-sabun juga Harapan kami dengan ibukannya rumah UMKM Peksita di daerah Bekasi Timur Bisa mewadahi teman-teman UMKM Biar bisa lebih maju, usahanya lebih berkembang dan dikenal luas Harapan saya ke depan rumah UMKM Peksita Bisa mengangkat UMKM Peksita lebih produsik lagi Dan produk-produknya bisa lebih maju lagi Dan harapan saya tentunya UMKM rumah Peksita OneCamp Bisa merangkul para pelaku UMKM di sebelah pindatan Mulai dari selat UMKM yang belum punya brand Sampai yang sudah punya brand Tapi masih bingung, belum punya karakteristik brandnya seperti apa Karena yang namanya Tapi itu harus punya karakteristik Kadang-kadang masih bingung ya Karena yang sudah punya brand juga non-interprestasi KM menginterprestasi KM itu seperti apa Ya tidak sama dengan tempat yang lain Lain dari yang lain Terus ada ilmunya Jadi pelatihan-pelatihan yang diperlukan sesungguhnya oleh UMKM Wimpu Supaya bisa diberikan tepat sasaran oleh rumah UMKM Peksita Termasuk legalitas Itu juga sangat keliting Dan sebenarnya Sebelah dari packaging Itu juga sangat penting Karena ini juga yang bisa menggunakan sebuah nilai produk dari UMKM itu sendiri Hingga UMKM itu sendiri bisa naik kelas Dan mempunyai daya saing ya Sehingga UMKM Bekasi bisa lebih hidup lagi ke depannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kuatir sebagai ketua dari KM Mastery Dan komunitas pengusaha kuliner di Bekasi Di Rata Tinggung dan sekitarnya Saya beritahkan terima kasih atas supportnya dan hendangannya Kemudian selamat untuk pendukaan rumah UMKM Untuk Peksita Semoga bisa lebih berdampak Dan lebih bermanfaat lagi Untuk UMKM Untuk Peksita Untuk Peksita Untuk Peksita Ya bagaimana pendapat Mas Payus Setelah melihat apa namanya rumah UMKM ini Saya melihat dikini Masya Allah Kemangatnya luar biasa Para member dari Peksita Dan saya mengundang Buat teman-teman UMKM sekalian Untuk bisa bergabung Ya kemudian bisa belajar juga disini Gak harus teman-teman yang udah berizin dan sebagainya Untuk yang baru mulai silahkan Bisa bergabung disini Insya Allah Akan banyak ilmu Ya kemudian ketika Sudah bersama-sama Berusaha Insya Allah nanti Kalian berdampak Dan teman-teman bisa akan lebih maju lain Insya Allah Selamat pagi menjelaskan Hari ini kita habis di Peksita Tepatnya di rumah UMKM Nah kebetulan Saya Pada Dinas Kooperasi Utama Kota Bekasi Sebagai Kuala Seksi Promosi dan Pembasar dari UMKM Nama saya Sofyan Hadi Baru saja Saya Tadi Bikin kegiatan pelatihan Di Kural Kejauh Bedik Ya Terkait Dewan Pemasau digital Akibatulah Hari ini saya Karena diundang oleh Ketua Peksita Saya hadir di tengah-tengah Ibu sebagai penurus Eksifan Nah Pemerintah Kota Bekasi Lewat Dinas Kooperasi UNKM Dalam rangka Membangun dan mengembangkan Lenggaraan Kota Bekasi Yaitu Memberikan Fasilitas Fasilitas Yang berhubungan dengan Bagaimana Mengembangkan mereka Yang pertama adalah Pelatihan Yang berhubungan dengan Persoalan yang dihadapi Oleh UMKM Persoalan-persoalan yang dihadapi Oleh UMKM itu biasanya Pertama Terkait dengan Masalah Kemasangan Seperti itu Yang kedua Masalah Kada luasa produk Ketiga Masalah Legalitas Yang keempat Masalah Pembayar secara Quiris Ini Kita identifikasi Persoalan ini Lalu menjadi Program kita Program Dinas Kooperasi UNKM Yang kedua Kita juga Memberikan Pendampingan Kepada UMKM UMKM Baik yang baru Atau pemula Baupun yang sudah Berjalan Ya Kalau kita lihat Jumlah UMKM Yang ada di Kota Bekasi Itu Yang menjadi Anggota Binaan Pemerintah Lewat Dinas Kooperasi UNKM Itu sebanyak Kurang lebih Hampir sekitar 8 ribuan UMKM yang tergabung Di pemerintah Ya Nah Nah ini Tentunya Ada Persoalan-persoalan Yang memang Mereka hadapi Nah Jadi Lewat Pendampingan itu Kita terjun ke Masyarakat Terjun ke Lokasi mereka Kita lihat Perkembangan mereka seperti apa Manajemen mereka seperti apa Apa sih Persoalan mereka hadapi Nah itu kita Datang itu Berdampingin ke lapangan Ya Ya Ngomong ketiga Kita juga Memberikan bantuan Penguatan Yang pertama Dari aspek Pinjaman modal Ya Nah Modal Itu Pemerintah Kota Bekasi Itu Lewat BPRS Ya Sebagai bank BUMB Nah Disitu itu Pemerintah Menempatkan uang Sekitar Hampir kurang lebih 25 miliar Disitu Di bank Nah Bang itu Tugasnya Untuk melayani UMKM UMKM yang akan Menjauh Modal Untuk Kelangsungan Usaha mereka Ya Apa namanya Pesanan Atau ondaran yang tinggi Dua Dari aspek Kerjasama Nah kerjasama disini Maksudnya adalah Bahwa pemerintah Kota Bekasi Lewat Dinas Kompasor UMKM Itu kan Tidak mungkin Melayani jumlah Yang 8000 Tadi itu Ya Nah Oleh karena itu Karena kita sadar Kita tidak mampu Ya Berolak-olak Di Kota Bekasi Sebegitu banyaknya Maka kita Membangun kerjasama Dengan Perguruan tinggi Ya Kemudian Dengan Bank-bank yang ada Di Kota Bekasi Ya Ya Nah Tujuannya apa Tujuannya kita Memampuat CSRWK Untuk Membuat Kegiatan Misalnya Pelatihan Nah Sehingga kita dan Dinas Mersupport UMKM-nya Ya Atau bazar yang mereka buat Kita support UMKM-nya Jadi Kita bikinlah kerjasama Dengan Swasta dan itu Ya Semua Ketika sudah berproduksi Ketika sudah Mengelola Apa Apa Produknya Sudah dikemas Sudah ada legalitasnya Ketika dia mau masuk Apa Memasarkan Selalu menjadi Apa Selalu menjadi kendala Nah Oleh karena itu Nah kita Membangun kemitraan Dengan berbagai pihak Misalnya kita Bermitra Dengan Indomaret Ya Nah disitu sudah ada Produk UMKM Ya Walaupun memang belum semua Indomaret yang ada di Kota Bekasi Itu masuk produk kita Tapi paling tidak Sudah ada sekitar 25 Apa Retail Indomaret itu sudah ada Produk kita Ya Yang kedua Kita juga bekerjasama dengan Alpamidi Ya Itu juga sudah kita kerjasama Produk kita sudah mulai Ada yang masuk juga di Alpamidi Kemudian Yang keempat adalah Kita legalitas Nah Si UMKM ini Ya Kalau dia belum tergabung dengan kita Kebanyakan itu UMKM itu Legalitas itu Banyak yang tidak punya Misalnya Kalau dia Produk pemasan Iya Biasanya dia tidak ada PILV nya Ya Apalagi halalnya Itu Ya kan Nah Kita bantu Kampung Tok Tidum Tidum Marco